Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dosen, para peneliti dan juga mahasiswa dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya di Najib Channel Sebelumnya saya sudah membahas bagaimana kita memilih dan mencari jurnal terindeks skopus yang sesuai atau yang cocok dengan paper kita dan kali ini saya akan menyampaikan apa saja yang harus kita persiapkan untuk bisa submit di jurnal skopus dengan baik tentu setiap kita yang sudah memiliki manuskrip artinya kita sudah siap untuk submit tetapi ada persoalan-persoalan teknis tentu yang perlu kita juga siapkan karena hal ini juga akan berpengaruh pada kelancaran proses submission kita karena proses dari submit itu bukan hanya terletak pada persoalan manuskrip tetapi bagaimana manuskrip kita itu kita persiapkan dengan layak secara substansi maupun secara teknis sehingga pengelola jurnal dalam hal ini editor bisa melihat jurnal kita memang yang sudah dipersiapkan dengan baik baik secara substansi maupun secara teknis teman-teman dosen peneliti dan para mahasiswa ada beberapa tools yang diperlukan sebelum kita submit jurnal kita ke jurnal yang terindeks skopus yang sudah kita pilih sebelumnya yaitu yang pertama kita perlu mengelola referensi kita dengan Mendeley, EndNote, atau tools-tools lain di Microsoft Word juga ada kenapa kita perlu mengelola referensi kita dengan Mendeley, EndNote, atau yang lainnya ini sebenarnya untuk memudahkan kita yang pertama agar ada konsistensi antara apa yang kita citasi dengan apa yang kita tulis di daftar pustaka kadang-kadang sering dijumpai kalau kita melakukannya secara manual di citasi ada tapi di pustaka tidak kita tulis atau sebaliknya di daftar pustaka ada tetapi di citasi tidak ada ini tidak konsisten nah untuk mencegah terjadinya inkonsistensi tersebut maka kita bisa menggunakan atau kita bisa memanfaatkan tools semacam Mendeley, EndNote, atau yang lainnya nah selain itu juga dengan menggunakan tools ini ini akan memudahkan kita juga untuk mengelola format paper kita kalau paper kita tidak diterima di satu jurnal kemudian kita akan submit di jurnal lain maksudnya begini jadi setiap jurnal itu memiliki standar penulisan referensi yang berbeda-beda ada yang menggunakan Harvard Style, ada yang menggunakan APA Style, ada yang menggunakan Chicago Style jadi masing-masing itu formatnya berbeda-beda nah kalau kita lakukan secara manual kita katakanlah submit di jurnal yang ada di bawah publisher Emerald dia umumnya menggunakan Harvard Style nah kemudian ternyata paper kita tidak diterima dan kita akan submit di jurnal lain di luar Emerald yang menggunakan misalnya kalau katakanlah kita submit di jurnal yang berada di bawah franchise and Tyler itu mereka menggunakan umumnya ya jurnal-jurnal di bawah franchise and Tyler itu menggunakan referensi dengan format APA Style nah ini rada berbeda nah kalau kita harus merubah dari Harvard Style ke APA Style secara manual itu lumayan satu persatu kita harus ganti nah dengan menggunakan Mandalay atau menggunakan EndNote kita tidak perlu melakukan perubahan satu persatu kita hanya cukup mengklik model apa yang kita kendaki model referensi apa yang kita kendaki sesuai dengan permintaan jurnal ya jadi ini penting kita untuk menggunakan Mandalay dan EndNote seperti apa Mandalay dan EndNote teman-teman bisa cari sendiri ya dan bisa praktekan sendiri ini tidak terlalu sulit sebenarnya ya kita tinggal mengikuti manualnya saja kemudian yang kedua kita juga perlu mengecek kembali bahasa Inggris kita ya dengan tools yang namanya Grammarly atau White Smoke atau tools-tools lain yang sekiranya bisa membantu kita untuk mengimprove tulisan kita yang mungkin secara Grammarly kurang tepat atau kurang sesuai kecuali kalau memang kita sudah sejak awal menggunakan jasa proofread jadi kita submit ke jurnal internasional itu memang ada beberapa pendekatan kalau kita confidence dengan bahasa Inggris kita ya kita tinggal submit saja tidak ada masalah tapi kalau kita kurang confidence atau kita sadar diri bahasa Inggris kita memang pas-pasan punya keterbatasan sebaiknya kita menggunakan jasa proofread dengan jasa proofread itu harapannya bahasa Inggris kita akan diimprove dengan baik nah kalau kita tidak punya cukup budget untuk menggunakan jasa proofread ya kita bisa menggunakan tools seperti Grammarly atau White Smoke ini untuk submission pertama ini yang saya rasakan cukup membantu ya kita menggunakan Grammarly ini atau White Smoke ini kadang-kadang kita kurang teliti apa namanya kita kurang menggunakan tanda baca yang pas atau kita kurang menggunakan kata yang fit dengan kalimatnya misalnya ya nah Grammarly atau tool semacam White Smoke ini cukup membantu ya tentu tidak akan sesempurna kalau kita melakukan proofread by native ya dilakukan langsung oleh native tapi paling tidak untuk submit awal ini cukup membantu karena banyak editor yang belum membaca substansinya dia sudah mereject paper kita karena melihat bahasa Inggris kita dianggap tidak standar atau bahasa Inggris kita dianggap merepotkan kalau dia kirim ke reviewer gitu ya nah jadi keterbacaan kemudahan editor kemudahan reviewer membaca bahasa Inggris kita itu menjadi pintu awal bagi paper kita untuk bisa untuk bisa mengikuti proses lebih lanjut yaitu di review oleh para reviewer nah sehingga jangan sampai paper kita di reject sejak awal bukan karena substansinya tapi karena bahasa Inggrisnya yang tidak memadai nah karena itu ini penting untuk kita gunakan kemudian yang ketiga kita juga harus mengecek tingkat kemiripan jadi ada tools namanya Turnitin atau Identicate atau yang lain-lainnya banyak tools untuk mengecek plagiarism ini penting karena para editor sejak awal dia akan melihat pertama dia akan melihat judulnya oke atau tidak fit atau tidak dengan skopnya kemudian yang kedua dia lihat abstraknya kira-kira pembahasannya akan sesuai enggak dengan kriteria jurnalnya nah kemudian kalau dianggap ini potensi ya potensial ya untuk bisa diproses lebih lanjut dia mereka akan mengecek tingkat kemiripannya nah jurnal-jurnal internasional yang baik ya yang terindeks skopus itu biasanya tidak mentolelir adanya plagiarism nah presentasinya berbeda-beda presentasi kemiripan yang masih bisa ditolelir ada yang 10% ada yang lebih rendah dari itu ada yang 15% tapi rata-rata umumnya mereka menghendaki harus di bawah 10% kalaupun terpaksa harus ada kemiripan nah karena itu sejak awal kita harus cek dan sampai kita submit paper kemudian tingkat kemiripannya 30% nah itu sejak awal mungkin paper kita akan segera di reject jadi ini 3 tools yang sangat potensial sangat powerful untuk kita gunakan sebelum kita submit paper kita oke ini secara umum alur dari proses publikasi ya kita submit paper kita kemudian ketika kita submit paper kita paper kita akan diterima oleh editorial assessment ya ada staff editor yang akan menerima dia akan ngecek kesesuaian scope dari paper kita ya kalau tidak sesuai dia langsung drop ya dia akan reject paper kita deny submission biasanya ya kemudian berikutnya kalau dinyatakan paper kita potensial untuk ditindaklanjuti ya dia melihat kebaruannya dia melihat cara penulisan kita dia melihat novelty yang ada di dalam tulisan kita disampaikan dengan baik ya nah ini kemudian akan dikirim ke peer review nah peer reviewers ini biasanya mereka menghendaki orang-orang yang ekspert di bidangnya dan bukan berasal dari negara yang sama ya jurnal-jurnal internasional umumnya menghendaki begitu jadi kalau kita orang Indonesia submit ke paper di Emerald misalnya mereka akan minta biasanya akan minta kandidat reviewer nah kita akan submit beberapa nama kandidat reviewer tetapi itu belum tentu digunakan mereka akan mencari reviewer yang ekspert di bidangnya tapi tidak tidak senegara dengan kita dan tidak pernah ada hubungan dengan kita secara langsung atau hubungan dalam hal project misalnya atau kita pernah menulis bersama dan sebagainya oke kemudian dari peer review ini hasilnya bisa diterima dengan perbaikan bisa juga reject peer review para reviewer mengatakan tidak cocok tidak layak kalau paper kita dinyatakan layak dan diminta perbaikan kita akan diminta untuk melakukan perbaikan terus proses review dan perbaikan antara kita dengan reviewer itu berbeda-beda antara jurnal ada yang sekali mereka memberikan review dan kita memberikan komen kemudian mereka memberikan komen kita melakukan perbaikan kemudian mereka anggap cukup kemudian mereka tindak lanjuti dengan proses berikutnya yaitu proses produksi atau proses publikasi tapi kadang-kadang ada juga yang harus berulang balik dua kali tiga kali kita harus sabar kita harus melayani permintaan para reviewer sampai reviewer itu merasa puas dengan jawaban-jawaban kita atau dengan perbaikan-perbaikan kita dan yang saya rasakan untuk di jurnal-jurnal yang berkualitas itu akan memberikan masukan-masukan yang berkualitas juga dan itu akan meng-improve paper kita jadi paper kita dari waktu ke waktu akan semakin baik dengan masukan-masukan yang diberikan oleh para reviewer oke selanjutnya sebelum kita submit saya menyarankan kita membaca author guideline author guideline dengan teliti jadi kita harus harus baca betul baik-baik persyaratan-persyaratan yang ada misalnya paper yang bisa diterima paper jenis apa apakah jurnal ini hanya menerima riset artikel saja atau jurnal ini juga menerima reviewer artikel review artikel maksudnya paper ini juga menerima case study misalnya nah itu kita harus cek jangan sampai tulisan kita adalah tulisan review kemudian kita submit padahal di jurnal itu hanya menerima riset paper saja nah jelas sejak awal pasti kita sudah ditolak kemudian di author guideline itu juga kita harus merhatikan persyaratan-persyaratan untuk bisa submit ya ada yang namanya article processing chart ya ini jangan sampai terlewat ya jadi ketika kita baca rasanya kita tidak melihat kemudian setelah submit baru di beritahu bahwa ada article processing chart nya nah itu kita harus cek betul-betul nah kemudian yang kedua siapkan cover letter yang menarik ya jadi cover letter ini penting karena ini adalah pembuka komunikasi kita awal dengan editor ya disini kita harus bisa menyampaikan apa sih sebenarnya penelitian kita apa sih keunggulan penelitian kita dan mengapa jurnal yang kita tuju itu harus ya dalam tanda petik ya harus menerima paper kita kenapa dia harus publish harus mempublikasikan paper kita nah itu kita harus yakinkan sejak awal kita tuliskan di cover letter kemudian yang ketiga pastikan manuskrip kita sudah sesuai dengan format format yang disampaikan di altar guideline kadang-kadang ada jurnal yang sudah ada template-nya tapi ada juga jurnal yang tidak memberikan template dia hanya menyampaikan secara deskriptif format yang harus dibuat termasuk disana misalnya berapa jumlah kata yang diperbolehkan misalnya ada jurnal yang menulis dia untuk riset artikel itu dari 5.000 sampai 7.000 kata tapi ada jurnal juga yang menulis misalnya untuk submit di jurnal ini untuk riset artikel minimum 8.000 kata nah ini kita harus cek dan tulisan kita tentu harus kita sesuaikan begitu juga dengan style dan reference-nya ini akan berbeda ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal mungkin dia menggunakan Harvard style atau dia menggunakan apa style nah itu cara citasinya cara membuat referensinya itu berbeda dan kita harus sesuaikan dengan itu nah kemudian yang keempat kita harus mengenali proses submit online sistemnya seperti apa caranya jurnal-jurnal besar umumnya sekarang menggunakan sistem apa namanya online sistem dengan scholar ones misalnya atau apa manuskrip sentral itu kita harus kenali bagaimana cara submit di online sistem jadi sekarang sudah yang saya tahu jurnal-jurnal di bawah publisher besar seperti Emerald Springer apa namanya Elsevier itu tidak ada yang kita submit prosesnya melalui email gitu ya umumnya mereka menyediakan online sistem yang kita harus ikuti nah kemudian yang kelima ya tentu kalau semuanya sudah siap kita harus submit sekarang juga jangan ditunda-tunda ya karena kalau ditunda-tunda kita gak jadi-jadi submit ya jadi kalau kita merasa sudah siap ya kita pede aja kita submit paper kita ya dan kita biarkan editor bekerja kita biarkan reviewer bekerja ya jangan menunggu paper kita menjadi sangat sempurna gitu ya akhirnya tidak dijadi di submit atau timing pada submit sudah hilang paper kita kita lakukan berdasarkan riset tahun 2020 ya tapi karena pertimbangan banyak yang kita ingin sempurnakan tahun 2022 baru kita submit nah itu sebagian editor mungkin akan melihat sudah ketinggalan gitu ya sudah terlalu lama apalagi kalau penelitian-penelitian di bidang sosial dianggap perkembangannya perubahannya sangat cepat nah maka kita harus berani ya untuk submit segera ya jadi pede aja biarkan editor bekerja biarkan reviewer bekerja toh submitnya gratis ya oke nah ini kalau kita sudah submit ya proses di editor itu atau proses di jurnal itu berbeda-beda ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya ya mengenai memilih jurnal yang tepat ya kita bisa mengecek berapa lama di masing-masing jurnal itu proses dari submit sampai ada keputusan ya ada yang 100 hari ada yang 20 hari ada yang bahkan 300 hari nah ini berbeda-beda nah ini harus menjadi pegangan buat kita supaya kita tidak gelisah ketika paper kita kita submit kemudian tidak ada respon dari editor ya setelah lama kita menunggu nah ini contoh ya saya submit di salah satu jurnal ya saya submit pada tanggal 23 Januari 2021 kemudian tanggal 26 Januari sudah dibales dibalesnya apa dibalesnya dia katakan many thanks for submitting your manuskrip however it has been denied publication in the International Journal of Social Economics as we are not currently considering anymore manuskrip relating to COVID-19 ya I recommend that you seek to publish it elsewhere jadi dalam waktu 3 hari dia sudah langsung rejected paper saya bukan karena substansinya ya tetapi karena tema yang saya kirim dianggap sudah tidak memenuhi atau mungkin jurnalnya sudah terlalu banyak yang menulis tentang COVID-19 ya sehingga dia katakan we are not currently considering anymore jadi dia gak mau lagi mempertimbangkan paper-paper yang related dengan COVID-19 ya jadi kita disarankan untuk submit di paper lain nah ini singkat ya hanya 3 hari sudah dijawab tapi jawabannya menyedihkan karena langsung di reject jadi kalau paper kita sudah 2 bulan tidak dijawab 3 bulan tidak dijawab itu kita patut optimis patut optimis jangan-jangan paper kita accepted ya paper kita diterima karena kalau rejected itu dari awal dia sudah sudah apa namanya memberikan keputusan ya ini editornya ya sudah memberikan keputusan oke nah saya akan memberikan contoh juga lagi ya nah ini saya submit paper tanggal 11 Januari 2021 dan baru dibales tanggal 25 Januari 2021 ya nah tapi balesannya ini yang memberikan semangat ya dia mengatakan jurnal saya has past initial screening and is now awaiting reviewer selection jadi paper saya sudah lolos to screening dari editor dan artinya paper saya masuk dalam skopnya jurnal ini ini jurnal yang saya submit kemarin yang ditolak tadi ya kemudian ternyata di jurnal ini dianggap sesuai ya masuk dalam skopnya mereka dan kemudian dia menginformasikan kepada saya sedang menunggu reviewer yang akan dipilih untuk menerima tugas mereview paper saya nah ini dari 11 Januari ke 25 Januari jadi 14 hari saya menunggu 2 minggu ya cukup lah ya nah ada optimisme tapi setelah direview atau setelah dia menginformasikan ini saya menantikan proses reviewnya berapa lama proses reviewnya nah ini bisa kita lihat ya tanggal 11 Januari saya submit tanggal 9 Juni 2021 baru ada keputusan 11 Januari 2021 submit 9 Juni baru ada keputusan berarti berapa itu hampir 5 bulan ya 6 bulan malah ya 5 bulan lah ya Februari Maret April Mei Juni 5 bulan baru ada keputusan dan keputusannya seperti apa keputusannya dia mengatakan major revision nah jadi saya disuruh merevisi ya dan deadline-nya 9 Agustus 2021 nah ini bisa kita lihat ya waktunya cukup panjang 5 bulan baru ada keputusan oke lanjut nah bagaimana kalau respon jurnalnya terlalu lama ya jadi ini contoh ya contoh saya submit tanggal 8 Juni 2020 ya tapi sampai sekarang belum ada keputusan jadi sampai sekarang belum ada keputusan kemudian saya kirim email karena sudah terlalu lama sudah hampir setahun ya atau sudah setahun malah ya jadi saya kirim email bahwa saya sudah submit jurnal sejak 8 Juni sudah almost one year ago dan sampai sekarang belum ada informasi nah kemudian dijawab oleh editornya ya dia bilang saya sudah mengecek status dari manuskrip kamu dan dia dapat konfirmasi bahwa prosesnya sedang on progress ya sedang berproses oleh reviewer tapi dia tidak bisa menentukan kapan akan selesai nah ini jadi ini sudah setahun ya belum ada keputusan nah tinggal pilihannya pada kita apakah kita akan withdraw atau kita akan menunggu nah kalau ini yang saya lakukan saya menunggu karena bagaimanapun saya merasa ada optimisme ya jadi apa namanya paper saya sudah di review mudah-mudahan bisa diterima ya oke jadi ini perlu kesabaran ya buat kita semua untuk bisa menunggu proses review tapi memang pada seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya untuk jurnal-jurnal yang tidak open access jadi semua jurnal yang saya submit tadi yang saya contohkan adalah jurnal yang tidak open access prosesnya seringkali lebih lama dibanding jurnal yang open access tetapi tidak ada masalah ya karena memang buat saya apa namanya itu akan memberikan value yang lebih karena seperti saya jelaskan sebelumnya untuk jurnal-jurnal dari publisher besar yang tidak open access umumnya reviewernya memberikan review yang sangat serius dan itu bisa memperkaya dan juga mendorong saya untuk belajar lagi karena saya harus merespon review yang sudah diberikan itu kadang-kadang juga sangat sulit tapi kita tetap harus optimis baik itu saja teman-teman sekalian para dosen peneliti dan mahasiswa tetap semangat untuk menulis dan kalau paper kita sudah siap segera submit tidak usah ditunggu-tunggu lagi sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih